Pemirsa Wakil Ketua DPRD Buton Utara Kader Partai Golkar dilaporkan pada Lembaga Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara atas dugaan kasus penganiayaan dan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Mahasiswi inisial YN korban penganiayaan dan pelecehan seksual bersama keluarga mendatangi kantor Lembaga Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara. Mereka melaporkan Wakil Ketua DPRD Buton Utara Kader Partai Golkar Sujono diduga telah melakukan penganiayaan dan pelecehan seksual terhadap mahasiswi inisial YN. Menurut keluarga korban mengalami dugaan pelecehan sejak tahun 2014. Selama itu korban mendapatkan tindakan kekerasan sebelum melayani nafsu becat pelaku. Tapi dia melanggar, tetap melakukan dengan cara-cara mengancap, memukul, kan ini di luar batas kemanusiaan. Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara akan mendampingi korban untuk menyelesaikan proses hukum di kepolisian yang telah dilaporkan pada Sabtu 5 Mei lalu. Dari bagian dari kerja-kerja yang akan dilakukan oleh rumpun perempuan sulawesi, maka kami akan melakukan pendampingan sampai proses ini selesai seperti itu. Dan ini juga atas persetujuan daripada keluarga korban untuk kami dampingi selama dalam proses-proses untuk penyelesaian permasalahan yang dia alami. Kasus penganiayaan yang diduga dilakukan Wakil Ketua DPRD Buton Utara, kader Partai Golkar ini telah dilaporkan korban di Mapolsek Mandonga pada Sabtu 5 Mei lalu. Sementara pengurus DPRD Partai Golkar Buton Utara sejauh ini belum memberikan keterangan terkait kasus yang menimpa kadernya. Dari Kendari Rahmat Buhari, E-News memberitakan.